Terima kasih yang masih bersama kami di Political Show, koalisi perubahan untuk persatuan bersih tegang bakal capres Anies Baswedan di desak Partai Demokrat segera mendeklarasikan bakal cawapresnya di bulan Juni. Usulan itu pun bersautan dengan Partai Nasdem yang mempertanyakan buat apa buru-buru deklarasi di tengah gonjang-ganjing koalisi Partai Demokrat justru menyambut baik ajakan silaturami dari PDI Perjuangan. Apakah Demokrat sedang main mata untuk menaikan harga di depan koalisi pendukung Anies? Lantas apakah Partai Koalisi Perubahan Anies Baswedan terancam bubar jalan? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hari di studio dan juga di zoom. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling kanan ada Pimpin Sopian, jurubicara Partai Keadilan Sejahtera. Selamat malam Kak Pimpin. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ada Herzaki Mahendra Putra, Kepala Bakom Serah Partai Demokrat. Selamat malam, Bang Saki. Selamat malam. Assalamualaikum, maaf. Waalaikumsalam ada juga Bendara Umum Partai Nasdem, Amas Haroni. Selamat malam, Bang Rony. Selamat malam. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, ada Mas Adi Peretno. Selamat malam, Mas Adi. Malam, Rifana. Dan juga bergabung melalui sambungan virtual ada Pak Sudirman Said yang merupakan jurubicara dari bakal calon presiden Anies Baswedan. Selamat malam, Pak Sudirman Said. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam, Rifana. Selamat malam, teman-teman semua. Dan seperti biasanya, sebagai bentuk partisipasi publik menjelang pemilu 2024, kita selalu melibatkan teman-teman mahasiswa sebagai representasi dari pemilih muda yang jumlahnya 60% pada pemilu 2024 nanti. Ada Senat Mahasiswa Fisip Universitas Mustopo yang malam ini juga bergabung. Selamat malam, teman-teman. Ini kosdiki sekali ya teman-teman dari Mustopo, biasanya banyak. Setelah ini mungkin teman-teman dari Mustopo bisa mengajukan pertanyaan, kritikan, dan juga tanggapan begitu ya kira-kira tentang siapa yang akan kalian pilih pada Pilpres 2024 nanti. Oke, terima kasih sudah bergabung. Saya mau langsung saja dulu ke Partai Demokrat, karena ini sekarang yang lagi kesana kemarin kayaknya Partai Demokrat. Oke, Mas Zaki. Ketua Umum Anda, Mas Ahaye, kemudian Ketua Bapilu Anda, Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Pak Andi Arief. Mengatakan bahwa sebaiknya Mas Anies Baswedan segera mengumumkan ataupun mendeklarasikan cawapresnya di bulan Juni ini. Kenapa harus buru-buru toh pendaftaran cawapres dan juga cawapres di bulan Oktober dan juga November. Kenapa Demokrat meminta buru-buru mengumumkan di bulan Juni ini? Oke, makasih Nana. Yang pertama saya mau koreksi dulu nih, karena di awal tadi Nana menyampaikan kami ini bersitegang. Padahal sebenarnya kolisi perubahan ini tidak ada bersitegang sama sekali, satu sama lain gitu. Lalu yang kedua katanya ada gonjang-ganjing gitu kan. Padahal buktinya kami semua bertiga minimal ada duduk di sini semua. Kalau gonjang-ganjing mungkin ada yang tidak mau datang nih. Ya tidak maksudnya? Mungkin biar kelihatan solid, Pak. Oh tidak kelihatan, kita tidak perlu memperlihatkan. Tetapi kita memang solid. Nah ini masih bedanya nih. Nah kemudian tadi bicara mengenai masalah waktu deklarasi lama. Ini yang harus kita cermati betul ya. Jangan sampai persepsinya beda. Karena dalam konteks waktu, menimbang waktu saat ini, kalau dibandingkan dengan 2019, itu pendaftarannya di Agustus. 10 Agustus paling lambat. Pemilihannya itu di April. Pertengahan April. 9 April kalau tidak salah. Dan waktunya itu adalah 9 bulan. Sedangkan sekarang udah kurang dari 9 bulan. Jadi kalau dibilang last minute, waktunya masih banyak, bagi kami itu relatif. Ya itu satu. Jadi bagi kami waktu tidak tepat kalau dikatakan bahwa ini masih lama. Karena sama dengan pendaftaran di 2019. Dan bahkan sesuai dengan data yang kami miliki, Bang Sandi itu cawapresnya Mas Anies, sampai dengan April 2019 saja, popularitasnya itu nggak sampai 90 persen gitu. Padahal udah hampir setiap hari kami lihat keliling kemana-mana. Ini yang masih kita sama-sama pelajari. Ya, ya kan? Prabowo Sandi. Ya, Prabowo Sandi. Dari 2019 gitu. Nah kemudian yang ketika terkait dengan waktu juga ini, berdasarkan hasil diskusi kami dan juga kami cermati data di berbagai negara lain, termasuk di negara maju, itu waktu yang ideal itu adalah sebisa mungkin 8 sampai 6 sampai 8 bulan itu sudah diperkenalkan. Tapi itu negara-negara even yang belum tidak sebesar Indonesia. Nah apalagi kita lihat Indonesia ini ada wilayahnya luas sekali. Saya ini mohon maaf nih, saya baru saja dari depan saya Pontianak, Bengkayang, Sambas, Singkawang. Di tengah perjalanan masih menghadapi Tokso by Zoom. Dan itu di tengah-tengah perjalanan bisa hilang sinyal gitu loh. Maksudnya, sehingga apa? Tidak mudah ini kalau di Indonesia, lalu kita memilih mesti last minute nanti Oktober atau November. Terakhir nak, masih dilihat juga, kami ini ingin Mas Anies ini menang gitu loh. Saat ini kami merasa di dalam lintasan ini, Mas Anies ini mobilnya di paling belakang. Sebagai drivernya. Jadi persoalan elektoral, tren elektoral yang turun. Ya oke, ada kontroversi lah atau ada yang percaya tidak percaya dengan hasil survei, tapi bagi kami ini tetap harus sebagai data. Salah satu data ya, bukan menjadi yang mutlak gitu. Dan kami bilang, oh kok Bang Mas Ganjar, oh Pak Prabowo agak. Manuvernya, ya kami ingin juga melakukan manuver yang sama, bahkan bisa melebih. Karena kapasitas dan kapabilitas teman-teman Nasdem, teman-teman BKS, dengan tentang Demokrat. Ini luar biasa. Jadi maksudnya manuver yang dimasukkan oleh Demokrat adalah segera mengumumkan cawapres bagi Anies Baswedan di bulan Juni. Itu karena ini apa yang disampaikan. Untuk membus elektoral. Itu salah satunya, karena inilah yang juga disampaikan oleh masyarakat ketika ketemu kami. Ya sama tadi kemarin, ketemu dengan mau anak muda, mau petani, mau nelayan, mau pedagang UMK, mau ibu-ibu rumah tangga kemarin. Waktu saya disampas dan singkawang itu, yang disampaikan satu, Bang kapan nih deklarasinya cawapres, kenapa? Jadi kita makin semangat, makin jelas, oh berarti isu-isu di luar, kalau kolisi perubahan mengumumkan cawapresnya si A, nanti partai ini keluar. Kalau cawapresnya si B, partai ini keluar. Nah ini kan kalau sudah terjadi kan nggak ada lagi di bank isu-isu ini. Kami hanya menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang menikmati perubahan. Tapi kenapa aspirasinya harus disampaikan ke luar, ke media, ke publik, kenapa tidak dimasukkan saja aspirasinya ke dalam tim delapan? Apakah karena mungkin dari internal, baik dari PKS dan juga Nasdem tidak mengakomodasi aspirasinya Demokrat? Kenapa harus dibicarakan ke luar? Ini kan sebenarnya persoalan internal. Ini kan kami menyampaikan kenapa, sebagai bantuan bertanggung jawaban kepada publik. Bertanya, eh Demokrat udah ngapain nih? Terdalam konteks, udah mengingatkan belum? Saya menyampaikan aspirasi dan Demokrat sudah menyampaikan belum. Ya kami sampaikan itu di depan publik, tetapi masih diingat, Nana. Kami juga sudah menyampaikan kepada Mas Anies secara langsung. Dan Mas Anies responnya sangat positif. Jadi Mas Anies setuju bahwa Juni diumumkan? Positif itu masih apa? Positif artinya bahwa bagus masukannya, kita timbang sama-sama, kita pelajar bersama. Karena kan kesepakatannya, kita sudah serahkan kepada Mas Anies gitu loh. Bahwa masalah Capres, ini menentukan siapa Capres. Ini bukan bicara nama ya. Kita bicara makanya timing gitu loh. Timeline. Wah ini makasih masukannya, karena bagaimanapun semua masukan akan dipertimbangkan di Mas Anies nanti ya. Dibantu oleh tim Capres, dibantu oleh tim 8 dalam memutuskan. Nah ini kira-kira jadi jangan sampai keliru. Dan mohon naf, di tweet bang AAKA juga kelihatan. Kami akan mengevaluasi gitu. Bukan kami akan keluar dari koalisi perubahan, atau mengancam... Bahasanya clear, evaluasi dukungan. Iya, evaluasi. Itu clear bahasanya, di tweet ada kata-katanya, evaluasi dukungan. Iya benar dong, kita punya rencana, kita laksanakan. Evaluasi dukungan itu apa? Menyampai gak nih? Tafsirannya apa? Evaluasi dukungan, menurut ada. Coba dibuka aja tweetnya dulu, bahasanya seperti apa. Mengevaluasi dukungan? Iya. Ada kata-kata itu? Ya benar dong. Artinya mencari opsi lain untuk mendukung? Bukan, bukan mencari opsi lain. Ini yang jelas bagi kami. Kita punya rencana, sudah kita laksanakan. Lalu apakah output, apakah hasilnya sesuai dengan harapan? Nah kita kan kalau misalnya tidak sesuai dengan harapan, bagi kami mesti ada percepatan nih. Perlu ada asilarasi konsolidasi. Tapi itu bukan ancaman ya, yang disampaikan oleh Demokrat ya. Bahwa meminta Mas Ani segera mendeklarasikan. Kondisi perubahan gak main ancaman-ancaman satu sama lain. Kita ngobrol, duduk bareng gitu. Tapi ke publik perlu ada yang disampaikan, karena bagian dari pertanggung jawaban kami. Karena masyarakat perubahan ini besar sekali gitu. Yang ingat perubahan, dan inilah menjadi tanggung jawab kami. Karena visi, misi, perubahan ini gak mudah loh. Tapi tadi Anda katakan ya, ini bukan soal sosok, tapi soal timing ataupun timeline. Tapi di piagam, perjanjian kerjasama yang ditekkan oleh tiga partai itu tidak ada timelinenya, tidak ada deadline-nya untuk menentukan capres di bulan Juni. Kenapa itu kemudian sekarang dipersoalkan? Loh, kan bukan masalah timeline atau... Apa yang dikejar? Kenapa harus buru-buru sih? Bukan timing di dalam piagam. Piagam ada kesepakatan. Kita tahu nih, bahwa siapa yang menentukan capres, eh, cawapres. Kita udah sepakat capresnya Mas Anis, cawapresnya menentukan Mas Anis. Ada lima kriteria, udah clear itu semua. Ya kan? Nama kami gak ada bahas. Udah selesai. Itu ya, Bang Pipin nanti akan ngomong katanya. Bang kasih tau katanya. Kemudian, tapi bagi kami, kan kami berhitung terus nih. Kita kan ingin Mas Anis menang. Ya, teman-teman Mas Anis juga ingin Anis menang. PKS juga ingin menang. Ya, kita hitung, kita kalkulasi, kita cek data dan fakta. Nah, kemudian ternyata hitung-hitungan tadi kan sudah saya sampaikan. Jadi, kalau diumumkan bulan Juni bisa menang ya? Ya, menurut kami. Karena begini, kita lihat tadi survei, 19 persen, 22 persen secara pribadi. Dan kita lihat, waktu kita ini kurang dari 8 bulan. Eh, kurang dari 9 bulan. 8 bulan, menurut kami secara survei yang benar nih ya, menurut kami ya, kalau tidak ada gempa elektoral, itu adalah antara 1 sampai 2 persen. Berarti kalau kita bicara 2 persen aja optimal, dikali 8 bulan, berarti itu 16. Kalau 19 ditambah 16, 35. Bisa kita masuk ke putaran kedua. Itu hitung-hitungan kami. Oke, itu semudah itu ya? Angkat perhitungannya ya menurut Anda? Bukan semudah itu. Maksudnya ini adalah simulasi dasar. Tetapi, berbagai fakta dan data. Nanti kalau saya jelaskan panjang lebar metodologi, habis nih jam tayangnya. Saya mau tanya, Nasdem sepakat nggak dengan konsep tadi yang ditawarkan oleh Demokrat? Bahwa katanya sudah disampaikan bahwa resep kemenangannya Anies itu ya harus segera mengumumkan Cawpres di bulan Juni. Salah satu. Salah satunya. Itu Nasdem sepakat nggak bahwa memang Anies harus deklarasi Cawpres di bulan Juni? Nggak, kita sepakatnya mikirin bangsa dan negara ini konsen pada stabilitas nasional. Jadi kalau Demokrat berpikiran bahwa ada ide tentang gagasan terkait pemenangan itu kan semua partai pasti punya skenario masing-masing. Tapi kita berharap ini kan kayaknya kita selalu dibenturin seolah-olah dibuatlah suatu hal yang tadi Nana bilang, bersetegang gitu ya. Padahal enggak, kita pada prinsipnya pasti punya ide yang gagasan berbeda-beda. Demokrat beda, mungkin PKS beda, kita beda. Tapi Nasdem berpikir bahwa yuk kita konsentrasi pada hal-hal yang secara nasional yang kita pikirin dengan kondisi keadaan sekarang misalnya. Dan kita juga berharap bahwa pertarungan ini adalah pertarungan di mana pertarungan terbuka. Dalam kontekstual, pasti akan menyimpan skenario permainan masing-masing. Tapi siapa sih dalam pertarungan yang tidak mau menang? Pasti mau menang. Cuman pasti ada cara yang kiranya dalam perang ini kita enggak perlu ungkapin terlalu banyak. Oke, cara untuk menangnya itu kira-kira di bulan Juni ngomongkan Cawapres itu strategi menang enggak bang? Kalau menurut Nasdem? Kalau kita kan tidak berfaktor pada bulan. Jadi enggak harus berburu. Kalau Tendi Jaki ngitungnya, ngitung per bulan target pemenangan pasaran untuk mengenalkan kepada publik. Benar, enggak ada salah dia. Tapi kan kita enggak mau seolah-olah publik memaksakan akhirannya kita harus keluar. Nah, kita udah keluar kok. Cuman kita pengen bahwa partai ini adalah kekuatannya, kebersamaan dengan kekitaan. Untuk sama-sama kita punya strategi untuk memenangkan pertarungan ini. Kalau ingin bersama-sama kan tidak boleh ada pihak yang memaksakan ataupun mendesak ini harus diumumkan di bulan Juni. Atau satu lagi pihak ini tidak boleh diumumkan di bulan Juni. Enggak boleh ada seperti itu. Jadi menurut Nasdem konsepnya seperti apa? Kapan waktu yang tepat Mas Anies mengumumkan Cawapresnya? Apakah nanti saja? Last minute? Apakah di bulan Juni? Atau nanti tunggu momentum yang tepat? Dia enggak salah juga. Uang namanya juga skenario. Enggak, kita lagi tanya Nasdem nih Bang. Enggak, kita kalau Nasdem santai-santai aja. Oh, Nasdem santai-santai aja ya? Kalau Demokrat memiliki itu bagus-bagus aja. Namanya kita pengen bertarung dengan satu gagasan amunisi yang cukup dengan strategi yang kita lakukan bersama. Tapi kalau Nasdem masih santai-santai aja. Jadi aspirasi dari Demokrat boleh saja. Boleh, sangat boleh. Tapi Nasdem maunya santai saja. Tapi kira-kira kalau menurut Nasdem kapan? Tapi bukan santai berarti kita melakukan sesuatu yang enggak. Tetap melakukan skenario yang tidak kita ungkapkan di publik. Oke, tapi di tim delapan itu tadi Ketua DPP Partai Nasdem Pak Sugeng Superwoto kolega Anda juga di Partai Nasdem mengatakan bahwa sudah satu nama yang dipilih hanya tinggal tunggu waktu saja untuk mengumumkan. Itu artinya waktu pengumumannya santai-santai saja. Enggak perlu buru-buru gitu Bang. Nah, kita serahkan sama Anies Baswedan. Oke, jadi enggak perlu didesak di bulan Juni ya? Enggak perlu didesak? Tinggal tergantung Anies Baswedan mau ngumumin kapan? Jadi enggak perlu didesak bulan Juni? Enggak usah tinggal Pak Anies mau kapan, mau besoknya mau lusa terserah Pak Anies. Oke, Nasdem ikut ya? Ikut aja. Saya mau ke Kang Pimpin. Kang Pimpin kami dapat informasi ya sebetulnya sejak awal Nasdem dan juga PKS itu tidak mendesak Mas Anies untuk buru-buru mengumumkan nama cawapresnya meskipun namanya sudah ada satu nama. Benar enggak? Saya mau tegaskan dengan pantun dulu. Oke, silahkan. Ngopi pagi ditemani sambil baca tabloid. Ditemani makan pisang. Oke. Koalisi Perubahan solid siap menyambut kemenangan. Oke. Jadi gimana tuh? Jadi saya mau sampaikan kalau saya enggak setuju dengan judulnya itu. Setahu saya Nasdem juga enggak rebutan. Misalnya dari PKS punya Kang Aher juga enggak rebutan juga. Ini sudah selesai. Ada yang menolak, ada yang menerima. Ini sudah selesai. Piagam sudah ditandatangani oleh Pak Surya Palok, kemudian Ustadz Syaihu dan kemudian Mas Ahaye bahwa masalah Cawapres diserahkan kepada beliau. Betul. Termasuk timeline pengumumannya. Ya, itu kan masih didiskusikan. Mana yang terbaik kan? Cari hari baik lah di antara kita dan tidak ada panas-panasan, tidak ada saling rebut-rebutan. Bagi kami ini sudah selesai. Kalau diserahkan ke Mas Anis berarti kan enggak perlu mendesak di bulan Juni. Ini kan masalah timing. Masalah waktu ini punya pandangan cara kerja kemudian kajian masing-masing. Memang kalau lebih cepat dibandingkan dulu. Kami itu khawatir. Di antara kita khawatir flashback seperti tahun 2019 lalu. Sudden death politik ini bahaya. Saya kira Bang Rodi juga setuju. Bahwa kita makanya sejak awal kami menghormati betul bagaimana Nasda mengumumkan Mas Anis sejak bulan Nasda November lalu. Oktober ya. Oktober lalu. Dan kemudian Nasda menyampaikan urusan Cawapres serahkan kepada Pak Anis. Kemudian kami di tahun ini juga menyampaikan yang sama. Kami dukung Mas Anis dan kemudian Cawapres diserahkan kepada Mas Anis. Sungguh luar biasa koalisi ini sangat memahami bahwa ketua umum partai ini tidak bisa mengambil keputusan dengan voting. Tetapi kami menyerahkan otoritas kami untuk menentukan Cawapres itu kepada Mas Anis. Mas Wedan. Ok. Termasuk timeline-nya. Betul. Dan sebetulnya tentu Mas Anis itu bukan orang yang otoriter. Beli itu demokratis. Nah pertanyaan saya PKS setuju gak kalau misalnya di bulan Juni lebih cepat lebih baik tadi kan Anda katakan? Nah Mas Anis itu tentu mendengarkan aspirasi kami dari Nasda demokrat dari PKS. Aspirasinya PKS apa? Ya sesungguhnya bagi kami lebih cepat lebih baik. Oke berarti PKS sama sama demokrat ya? Lebih cepat lebih baik di bulan Juni ya? Kenapa? Karena ketika kita sudah tahu siapa Cawapres Cawapres kita maka kita akan lebih mudah keliling safari ke berbagai daerah. Siapa Cawapres kemana Cawapres kemana kemudian kita akan kenalkan calon kita yang terbaik itu kepada masyarakat. Jadi PKS setuju bulan Juni? Ya saya kira dan kita akan menyerahkan kepada Mas Anis tidak ada desak-desakan tidak ada saling rebut-rebutan lebih cepat lebih baik lebih cepat lebih baik dihubungkan saya kira diserahkan kepada Mas Anis kita sudah sepakat ini adalah aspirasi Mas Anis teman-teman koalisnya Mas Anis saya mau nanya ke Pak Sudiman Said Pak Sudiman Said kalau dari sisinya Mas Anis Mas Wedan apakah memang setuju dengan masukannya Partai Demokrat usulnya Partai Demokrat supaya lebih cepat saja mengumumkan Cawapres terutama di bulan Juni ini PKS juga tadi aspirasinya lebih cepat lebih baik jadi di bulan Juni ini waktu yang tepat tidak Pak Sudiman kira-kira untuk mengumumkan Cawapres terima kasih Rifan ini pemimpin sidang ya ngajak voting gitu ini politisi ngomongnya muter-muter semua nih soalnya nih jadi kita tanya aja sama Jubire langsung jadi kita selalu kembali pada pedoman pedoman kita adalah piagam dan seperti dikatakan oleh tiga teman kita tadi bahwa semuanya sudah menyerahkan pada Pak Anis baik orang atau figur yang ditunjuk maupun timing dan saya juga ingin mengarisbawai tidak ada ketegangan tidak ada panas-panasan bahwa dari sana sini muncul ekspresi antusias semangat itu kita hargai sepenuhnya karena kan tiga partai ini partai besar semua ya jadi PKS partai besar partai besar demokrat juga pasti memiliki kepentingan untuk pandangan-pandangan yang masing-masing punya cara pandang dan tugas tim 8 menyembahkan ini supaya ketemu dengan format timing yang terbaik dan pada itu memang kita akan menyerahkan pada capres yang sudah dipilih oleh ketikanya untuk memilih waktu terbaik jadi tidak ada sesuatu yang luar biasa ini dinamika yang wajar saja dan kita terus menjaga semua berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam biagam baik mudah-mudahan dalam waktu dekat segera ketemu waktu yang baik dan harapan seluruh masyarakat supaya Pak Anis segera menyampaikan siapa pilihan wakil calon wakil pesidenya bisa ditunaikan oke artinya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini berarti bulan Juni ya mengakomodasi usulnya Demokrat ya kenapa mesti ngotot bulan Juni ya itu kan yang diminta oleh Demokrat bisa bulan Juni bisa bulan Juli bisa juga sesudahnya tapi yang pasti kan begini tugas Pak Anis itu kan menyembahkan semua pandangan semua kepentingan dan juga tidak hanya partai politikan Pak Anis juga punya elemen pendukung punya tokoh-tokoh masyarakat yang memberi support kepada beliau yang pasti memberikan pertimbangan-pertimbangan segala hal aspek politik aspek spiritual barangkali aspek bagaimana konstituen di lapangan itu semua dipertimbangkan baik Pak Sudirman tapi dari Mas Anis sendiri lebih ingin lebih cepat atau nanti saja karena kan ada plus minusnya ya kalau lebih cepat memang mesin memenangan partai politik bisa bekerja lebih cepat tapi kalau nanti saja kan cawapresnya ini tidak akan diganggu begitu ya mengingatkan ini koalisinya berhadapan dengan banyak pihak-pihak yang lebih kuat begitu ya kalau dari Mas Anis sendiri pertimbangannya bagaimana? tidak ada pilihan yang sempurna dan persis seperti tadi dikatakan kita timbang semua plus minusnya Pak Anis juga demikian mendengar semua masukan kalau soal diganggu itu Pak Anis sudah diganggu dari tahun 2017 jadi bagi Pak Anis tidak ada soal lagi soal ganggu-mengganggu lebih kepada mencari timing terbaik yang menjadi titik kesimbangan dari seluruh pihak yang memberikan dukungan oke jadi mencari timing terbaik itu jangan di desak-desak begitu ya Pak Sudirman ya kadang-kadang kita juga perlu di desak-desak juga oke jadi desakan itu penting crime juga penting jadi semuanya kita akomodasi ini di tim delapan kan prosesnya sudah selesai sudah ada satu nama yang ditunggu apa lagi? kan namanya hari baik itu kan aspeknya banyak kan kita kita mendengar suara dari langit kita mendengar suara dari bumi begitu ya jadi insya Allah pada waktunya kata sehari ini itu semua akan indah pada waktunya oke oke ini masih masih belum mau dibuka nih sama Pak Sudirman tapi saya ingin tanya ya Pak Sudirman apakah kemudian dari timnya Mas Anis dan juga Mas Anis sendiri merasa ada korelasi dengan lambatnya pengumuman nama Cawapres dengan tren penurunan elektoral itu ada kaitannya nggak? atau justru dari timnya Mas Anis mengevaluasi ini partai-partai belum bekerja maksimal makanya tren elektoralnya Mas Anis turun terus banyak aspek kan turun itu kan bisa juga bukan karena Pak Anisnya turun tapi karena yang lainnya naikkan oke sehingga relatif kita kemudian ada di belakang tapi yang jelas memang kita selalu mengupayakan supaya semua keputusan itu disepakati sehingga mengurangi retak-retak di awal karena kalau di awal sudah retak kedepannya akan sulit dan karena itu memang di awal barangkali lambat di awal barangkali hati-hati tapi begitu sampai pada titik yang disepakati makanya selalu kita akan lagi kencang dan pada waktu itulah kira-kira kita akan tapi saya mau tanya ya Pak Sudirman dari evaluasi timnya Mas Anis merasa bahwa partai-partai politik pendukungnya ini mesinnya sudah bekerja maksimal belum? untuk pemenangan itu aja dulu sebelum kita bicara saya ingin menyampaikan saya ingin menyampaikan apresiasi pada seluruh partai coba bayangkan ya Pak Surya Paloh mengumumkan di awal dengan pengorbanan luar biasa mendapat tekanan hukum tekanan politik tekanan bisnis tekanan semuanya dan hal-hal yang gangga itu muncul sekarang di dalam diskursus begitu pun demokrat demokrat itu bukan tidak berkorban mengambil sikap menyerahkan sepenuhnya pada Pak Anis siapa wakil bersedinya padahal partai-partai lain menawarkan Pak Agus Ari Murthyadu Yudhoyono sebagai calon lagi presiden kemudian tentu mendapat tekanan dari bawah juga dari konstituen belum lagi tekanan hukum yang sekarang sedang dialami oleh demokrat PKS juga demikian PKS itu konstituen pasti mengenai sesuatu dan itu godaan-godaan yang datang itu tidak ringan dihalap jadi pengorbanan partai sedang berlomba-lomba bagaimana menggerakkan kekuatan politiknya untuk meningkatkan elektabilitas pandan pada waktunya kita akan bergerak bersama sesudah semuanya bisa kita sepakati baik kalau Pak Sudirman Said banyak mengapresiasi kerja-kerja partai koalisi pendukunya Mas Anis tapi data statistik berbicara berbeda ya Mas Zaki saya harus bacakan ya data dari lembaga indikator politik menyebut turunnya elektabilitas Mas Anis Baswedan bukan dipengaruhi karena lambannya pengumuman cawpres tapi karena mesin partai koalisi yang belum maksimal saya bacakan ya pemilih PKS 44,9% memilih Anis pemilih Nasdem 37% memilih Anis pemilih Demokrat yang paling kecil Mas 31,4% yang memilih Anis jadi Demokrat mengakui ini surveinya indikator baru dirilis jadi Demokrat mengakui belum maksimal bekerja memenangan Mas Anis pasang Baliho di daerah-daerah karena lebih banyak Baliho-nya Nasdem dan juga PKS salah banget itu jelas dijawab dulu saya jawab dulu nih ini indikator tuh tanggal berapa kalau kami punya yang 26-30 Mei Demokrat yang mendukung Anis itu 40,6% jadi kalau barusan bilang 30-an something berarti kan ada variasi ini itu bulan apa tuh jangan-jangan survei bulan April atau bulan Maret lagi tahun lalu ini ada nih ini ada beritanya itu satu kita kan pakai data yang kedua saya bingung juga kalau dibilang kita kurang sosialisasi silahkan dicek di media sosial Mas Anis itu tekanannya luar biasa diserang buzzer dan berbagai pihak jadi Demokrat membantu melawan buzzer di media sosial tapi serangan daratnya gimana pasang Baliho gak ada perintah gak dari DPP Partai Demokrat kepada seluruh caleg seluruh kader untuk pasang baliho kemana kamera nih boleh gak nih coba dilihat coba ke saya nih coba contoh nih ada perintah resmi ya itu siapa tuh ada perintah resmi gak tapi dari DPP oh ada muka Mas Anis ya gitu Mas Yaki ada perintah resmi gak dari DPP Partai Demokrat gini Pak ya kalau kita bicara perintah resmi apa yang disampaikan silahkan kita ini kan luas spektrumnya ada daerah-daerah mohon maaf gitu ya yang mungkin kalau dia memasang wajah Mas Anis dapil-dapil kita harus dapil-dapil yang berlawanan ya yang kami kan gak mengorbankan caleg kami juga dan kader kami tetapi yang lain diminta ini 4x6 di pinggir jalan masuk kota Singkawan contoh dan ini bukan hanya kami maksudnya gini ini ada 4 loh yang di depan Bor Singkawan belum yang kota-kota lain lalu silahkan dicek relawan-relawan Anis apakah misalnya memang itu ada yang dari grassroot tapi kemudian kan mereka mencari mohon maaf nih ada Bapak Asu atau misalnya yang siapa nih yang support nih yang dukung banyak loh anggota dewan-anggota dewan demokrat atau pengusaha demokrat di daerah yang juga megang relawan-relawan jadi kalau bicara belum optimal ya pasti belum optimal kalau kami sampaikan diakui ya pasti belum optimal kenapa? karena belum ngomongin cowok pres kalau cowok pres yang sudah diumum dan Mas Ahai maksimal gak? ya kalau sekarang udah optimal nanti kunyu juga udah anti klimaks nanti di Februari 14 2024 malah nanti jeblok gitu loh kita kan performance ini namanya lari maraton bukan lari sprint kita harus jaga endurance harus jaga namanya stamina jadi dukungnya pelan-pelan bukan pelan-pelan ada tahapan-tahapannya tapi kan mau apalagi kami sih merasa gak perlu mohon maaf ya demokrat kok dibilang kurang optimal perlu pembuktikan gak perlulah Mas Anis sendiri merasakan betapa misalnya contoh di Mesos luar biasa kami membantu yang misalnya di lapangan di darat saya yang kalau misalnya ada yang gak ngeliat mungkin naik pesawat mulu kali gitu kan tidak jalan darat kalau dia jalan darat saya yakin pasti liat baliho pasti liat bilbot logo demokrat Mas Ahaye Mas Anis jangankan di perintah tanpa di perintah aja itu udah dipasang dan mohon maaf jangankan bukan hanya di jalan-jalan besar ke gang-gang di desa silahkan di cek silahkan di cek tapi kalau bukan basis kita ya jangan di cek oke saya mau tanya ke Nasdem Nasdem ada perintah resmi gak karena ternyata mesin partai pendukungnya Mas Anis ini belum mampu untuk mendokrak elektoralnya Mas Anis dari Nasdem gimana kerja-kerja elektoralnya dari awal kalau Nasdem sih kan kita bukan media kecil media besar dari konsep itu dari awal ketua umum menyampaikan dengan segala harapan dengan segala harapan yang luar biasa kepada kita kayak kemarin kita orientasi caleg itu aja udah tanda untuk menyampaikan hal kemenangan dari perintah sangat kalau itu tidak perlu diragukan kalau perintah ketua umum dan itu dilakukan oleh ketua umum dan kita sebagai bawahannya menyikapi langsung ke tingkatan bawah oke jadi memang ada perintah dari DPP Partai Nasdem untuk semua caleg pasang foto Mas Anis Baswedan di semua dapil ya baik dapil yang berlawanan ini gak takut nih kayaknya kursi-kursinya hilang oke saya mau ke Mas Adi Paredur kalau PKS jumlahnya udah tinggi Bang 44,9% saya gak perlu tanya harusnya sih lebih dari itu karena saya asumsinya kalau nilai sebesar itu kemungkinan yang dihitung banyak calon karena kalau misalnya calonnya itu hanya tiga katakanlah kemungkinan PKS itu di angka 60-70 pemilih PKS itu pemilih Anis Baswedan jadi menurut saya ini masih banyak mungkin calonnya itu calon presiden jadi saya katakan bahwa memang sejak awal karena PKS dengan Mas Anis dari 2017 dulu dukung di pilkada DKI sampai sekarang jadi memang pilihan kenapa memilih Mas Anis karena mayoritas pemilih PKS juga adalah pemilih Mas Anis yang kedua kami ingin pastikan bahwa sejak awal deklarasi sampai saat ini kami adakan apel siaga dan kemudian semua atribut caleg-caleg kami dideklarasikan memastikan untuk kemenangan jadi PKS kayaknya gak mungkin geser ke lain hati ya meskipun digoyang-goyang oleh Pak Sandiaga Uno oke saya mau ke Mas Adi Mas Adi Anda melihat ini panggung depan koalisnya Mas Anis memang semesra itu karena informasi yang masuk ke kami di kalangan wartawan ya yang kita dengar tidak semesra itu tidak sesolid itu jadi makanya Anda melihatnya memotretnya bagaimana nih memang semesra itu sesolid itu gak ada masalah untuk penentuan cawapres tadi Nasdem bilangnya santai-santai aja yang dua lebih cepat lebih baik gimana ya bicara tentang perubahan agak sensitif Nana kalau saya bilang ini sedang goyang-goyang sedang tidak akur saya selalu dibilang provokator sebenarnya jadi yang bocor ke Nana itu kan juga bocor ke banyak orang politik kita secara umum kan seperti rumah kaca apa yang terjadi pada elite juga langsung sampai kepada teman-teman media teman-teman aktivis dan pekerja-pekerja politik tentu saja jadi kalau saya boleh berharap sebenarnya satu-satunya harapan pemilu di 2024 itu ramai dan menarik kalau perubahan ini sampai Oktober pendaftaran KKPU tetap langgeng iman politiknya gak goyang kenapa begitu karena ada narasi dan diskursus yang tentunya agak berbeda dengan apa yang sudah dibangun oleh Jokowi poros-poros yang saat ini terafiliasi sebagai pendukung Jokowi Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto jadi satu-satunya tantangan terbesar sebenarnya adalah bagaimana menjaga soliditas dan kekompasan ini sampai kekompas tapi kan pada set yang bersamaan kita yang melihat dari jauh ini kan tidak bisa juga menutup mata kalau yang bicara kepada publik agak-gegas sekelas Bang Ahmad Ali A.A ataupun Andi Arief A.A juga A.A juga itu perang-perangan secara terbuka agak sulit untuk tidak mengatakan Bang Andi Arief yang satu wakil ketua umum Bang Ahmad Ali ini gimana? ya itu yang saya sebut kalau sekelas Bang Ahmad Ali dan Bang Andi Arief ini perang secara terbuka dan ngomongnya bagi saya cukup vulgar ya bahkan sesuatu yang menurut kita itu tidak ajak untuk disampaikan ke publik tapi kita dengar Bang Ahmad Ali secara vulgar mengatakan bilang aja kalau A.A yang gak dipilih akan cabut dari dukungan koalisi berubahan tanya tuh kepada Partai Demokrat apa betul sudah mensosialisasikan Anies bagi saya itu adalah bukan satu statement yang hanya sebatas hore-hore bukan hanya sebatas statement yang bluffing gitu ya tapi ini adalah satu statement-statement politik yang sebenarnya ingin menunjukkan kepada publik ada sesuatu yang gak selesai cuman Nana sekali lagi kalau pun tuh ada dinamika ada persoalan-persoalan yang tidak tuntah di tim 9 misalnya itu tim 8 maksud saya itu tidak harus sampai keluar sebenarnya kenapa ini sampai keluar sepertinya Demokrat ini udah gak nyaman nih lama betul ini Anies sudah kalah ini jalannya masih ketinggalan sama yang lain dan seterusnya dan seterusnya bagi Demokrat akan menarik kalau kemudian ini disorongkan kalau ada cowapres yang bisa mendampingi Anies maka sangat mungkin bisa mengejar ketertinggalan dari Prabowo dan Ganjat kan begitu ceritanya cuman proposal ini kan tidak langsung disambut secara umum artinya apa kalau pun tuh sekeras apapun apa yang disampaikan oleh Bang Herzaki Bang Sudirman Said Kang Pipit bahwa ini gak ada persoalan apapun kalau besok perang lagi nih antara duo AA ini repot kita diskusi malam ini pun jadi yang ini semuanya bilangnya baik-baik aja tapi yang di elit semuanya bilang tidak sedang baik-baik saja memang tugas dari teman-teman ini kan adalah menutupi biasanya kecil apapun goyangan itu tapi everything bagi saya the end of the day-nya saya termasuk orang yang selalu berharap pros perubahan iman perubahannya gak berubah sampai aku pernah kalau gak ada pros perubahan pemilu itu gak menarik jadi ketika jadi ketika itu perang terbuka di publik bahkan Bang Andi Arief sengaja mencuit di Twitter itu sebetulnya ya memang ingin diketahui oleh publik ya bahwa senang tidak baik-baik saja begitu betul jangan-jangan ini adalah skenario yang kedua sebenarnya bagi partai-partai politik diperubahan untuk keluar dengan baik-baik artinya kalau pun toh keluar minimal mereka gak dibuli oleh pendukungnya Anies Demokrat ingin bilang bukannya kita gak mau sama Anies tapi nyawarin AHI gak disetujuin itu ditolak keluar aja itu baik-baik jangan-jangan juga itu yang disampaikan oleh Demokrat jangan-jangan kalau kita paksakan AHI pendukung Anies lah yang keluar misalnya Nasdem dan seterusnya dan seterusnya itu maksud saya adalah kalau ini dianggap sebagai sebuah dinamika politik biasa-bisa saja sebaiknya memang tidak perlu diumparkan ke publik oke diselesaikan saja di rumah tangga koalisi ya selesaikan saja ngopi-ngopi yang seperti sering dipertontonkan tapi itu tadi jangan sampai poros perubahan ini iman politiknya berubah itu aja harus berlayar ya oke kita harus kita harus jeda terlebih dahulu karena begini Nana saya khawatir efek kejut yang disampaikan oleh Bang Ahmad Sahroni dan Nasdem yang lain itu jangan-jangan memang Anies ini ingin belok yang lain juga gitu loh oke itu maksudnya gimana nih siapa tahu dia bisa sama problem bisa sama ganjak oh itu efek kejutnya ya karena politik cair ya di Indonesia kita akan bahas nanti saya dibilang provokator lagi oke ini kita akan bahas di segmen selanjutnya tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana-mana bersama kami di Political Show sub indo by broth3rmax